Jadi kan Abah Kau ini suka melemahkan Rabi To'alawiyah Jadi terkadang itulah yang menjadi pemicu dari Bani Alawi Ataupun keturunan Habaib semuanya Yang merasa tersinggung dengan statement-statement Abah Kau Jadi Wali Songo itu berabad-abad sebelum adanya Rabi To'alawiyah Itu sudah ada di Indonesia Jadi kan Abah Kau ini suka melemahkan Rabi To'alawiyah Jadi terkadang itulah yang menjadi pemicu dari Bani Alawi Ataupun keturunan Habaib semuanya Yang merasa tersinggung dengan statement-statement Abah Kau Wah 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 kok jadi begini ceritanya ya Anda mengatakan bahwa statement-statement saya menyinggul dua Habib yang Anda sebutkan tadi HRS dan HBS Kemudian Anda juga mengatakan bahwa saya melemahkan Rabi To'alawiyah Yang saya tanyakan di video yang mana dan di kalimat yang mana Yang katanya Anda saya melemahkan Rabi To'alawiyah Yang Anda katakan saya statement-statement saya menyinggul HBS dan HRS Maaf seingat saya Saya tidak pernah sekalipun menyinggung Menyinggul nama seorang Habib Statement-statement saya tidak pernah menyinggul dua nama Habib yang Anda sebutkan tadi Coba cek di Youtube saya Atau di medsos saya yang lainnya Ada di TikTok, Instagram Yang saya sampaikan itu sifatnya umum, universal Saya hanya menyebut ada seorang Habib Yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan Kan memang ada Habibnya Saya tidak sebut nama loh disitu Kemudian saya juga ada video Ada seorang Habib Fulan bin Fulan al-Fulani Mengatakan bahwa status Habib yang bodoh dengan kiai yang alim Kan ada memang Tapi saya kan tidak sebut nama disitu Malah Anda yang sebut nama saya Zulzul Basyaibban al-Itrisi Tidak ada orang keluarga Basyaibban al-Itrisi Yang namanya Zulzul Kalau bukan saya Kemudian Anda mengatakan saya melemahkan Robi Tualawiyah Kalimat mana yang saya merendahkan Saya hanya menyampaikan tuduhan-tuduhan Seorang Habib Anda juga termasuk Mengatakan status nasab Wali Songo Wali Songo tidak punya keturunan Kiai-kiai yang mengaku Durya Wali Songo Mana pengakuannya Harus datang ke Robi Tualawiyah Kalau tidak terima Protes ke Robi Tualawiyah Saya bilang Keluarga Wali Songo ini Tidak butuh pengakuan Robi Tualawiyah Kenapa Ujung-ujungnya nanti pasti Oh di Robi Tualawiyah Tidak tercatat Tidak dicatat Tidak ada datanya Anda kan sudah tahu Kami juga sudah tahu Kenapa Anda ngomong seperti ini Ini kan semacam jebakan Batman Saya tidak melemahkan Robi Tualawiyah Saya hanya bercerita Menceritakan fakta Dengan logika sederhana Wali Songo itu Berabad-abad sebelum adanya Robi Tualawiyah Itu sudah ada di Indonesia Mereka hadir di Indonesia Berasimilasi dengan pribumi Melebur Banyak diantara Wali Songo itu Yang diambil menantu oleh Kesultanan, kerajaan-kerajaan Yang ada di Nusantara Terus ada juga video Yang menjelaskan bahwa Kemungkinan Wali Songo itu kemungkinan Leluhurnya dari Abdul Malik Kan gitu Kemungkinan Belum kepastian Apalagi yang Mengatakan kemungkinan Yang memasukkan Datanya ke Abdul Malik Itu ahli sejarah Bukan ahli nasab Artinya kan sudah jelas Bahwa Ini hanya kemungkinan Prediksi Bukan kepastian Ini orang Robi Tualawiyah sendiri loh ya Nah kalau ada habaib-habaib yang lainnya Yang berbeda dengan Robi Tualawiyah Ya saya khusnudhon saja Mereka-mereka ini khusnudhon Saya gak tahu Kalau misalnya Sampai ada Habaib satu Dengan yang lainnya Kok gak sama ceritanya Memberikan informasi Tentang nasab Wali Songo Berbeda Antara habaib satu Antara habib satu Dengan habib yang lainnya Antara habaib Dengan Robi Tualawiyah Dengan Maktabda ini Nah Kalau masih Kemungkinan saja Apalagi cuma Sampai di Abdul Malik Abdul Malik kebawah Tidak dicatat Tidak ada datanya Berarti kan Sudah jelas Kalau Wali Songo Bukan Ba'alawi Jadi Mr. Arai Semua ahli nasab Termasuk Al-Ali bin Jafar Tidak pernah Menambahkan nasab ini Sehingga Ke Wali Songo Jadi Beliau Tidak tambah Tidak tambah Tidak tambah Tapi siapa Yang menghubung Sayyid Abdul Malik Dan Wali Songo Ya Jadi Para ahli Sejarah Bukan nasabah Para ahli sejarah Mengatakan Kemungkinan mereka ini Bersambung Kesini Sehingga ahli sejarah Menuliskan Dan menyambungkan Kepada Abdul Malik Sefunat Bin Syekh Bin Abdullah Bin Syekh Bin Abdullah Al-Ali Beliau Tidak pernah Menuliskan Nasabah Wali Songo Hingga ke bawah Terhenti kepada Abdul Malik Beliau Tidak pernah Menuliskan Nasabah Wali Songo Hingga Ke bawah Beliau Menghentikan Menulisan Nasabah Hingga ke Abdul Malik Abdul Malik Ini orang Robidu Alawi Yang menjelaskan Bahwa Yang memasukkan Wali Songo Kedalam Struktur Galur Nasabah Alawi Itu bukan Ahli nasab Tapi Ahli sejarah Siapa Ahli sejarah Yang dimaksud Vandenberg Sanatnya Dari Tom Pir Siapa Vandenberg itu Belanda Yeah Yeah Terima kasih.